Kampung di mana saya tinggal di Malang ini memang beginilah kondisinya gitu ya. Mas, tibur. Saya mau tanya boleh mas? Gini mas, di antara Israel dan negara Malaysia, negara manakah kira-kira yang cocok jadi kawan negara Indonesia? Menurut Bapak, jelas Malaysia kenapa Pak? Ya karena sesama muslim, Israel kan non-muslim juga, itu agresi ke Palestina. Agresi ke Palestina gitu ya. Ya kalau lihat kulturnya sih kita lebih berkawan dengan Malaysia. Lebih enak berkawan dengan Malaysia Pak ya dari segi kultur. Kalau masih kan sama-sama muslim ya. Sama-sama muslimnya begitu ya. Misalnya mungkin Malaysia. Kenapa? Karena mungkin karena ya kan apa ya yang pertama kita kan juga kayak kerabat. Juga banyak kultur yang agak sama gitu. Nah yang dijadikan sahabat mungkin dengan hal itu kita bisa kayak improvisasi kultur-kultur yang ada terlebih dahulu. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Bas. Apa kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, asiat, dan dimonakan rizikinya. Amin ya Rabbul Alamin. Oke pada kali ini saya akan... Oh iya hari ini kan hari Minggu, hari Ahad saya cuti niaga. Jadi memang hari Minggu saya kadang buka, kadang tutup. Tapi lebih banyak tutup gitu ya. Tidak niaga. Dan pada hari ini, hari Minggu pagi saya akan jalan-jalan di kampung atau di kawasan saya sewa rumah. Ngekos gitu ya. Lebih tepatnya sewa bilik gitu ya. Oke, sambil lalu saya akan jalan-jalan, menikmati indahnya pagi hari, menghirup udara yang masih segar. Saya akan jalan-jalan dan saya akan membuat sedikit social experiment kepada orang-orang di sekitar sini. Saya akan bertanya-tanya begitu lah ya. Nanti begini ya, saya akan tanya kepada mereka warga sini yang lari-lari, yang jogging, yang olahraga pagi. Mungkin saya akan bertanya seperti ini. Di antara negara Malaysia dan Israel, negara manakah yang akan dijadikan kawan oleh Anda atau negara Indonesia begitu lah ya. Oke, mana jawaban mereka? Pilih Israel kah atau Malaysia kah? Dan apapula alasannya. Oke, jom kita mulai. Dan saya akan sambil jalan-jalan begitu ya, menikmati indahnya pagi. Ya, inilah kondisi di kampung di mana saya tinggal di sini. Oh iya, biasanya pagi-pagi di sana ada orang jualan sayur gitu pakai motor. Jadi orang tidak perlu jauh-jauh untuk belanja sayur-sayur, ikan, untuk dimasak di pagi hari untuk sarapan. Mas? Halo. Tibur? Tibur loh. Tidak, buang melaku-laku. Ini mas apa, buat konten dan jalan. Mas saya mau bikin konten, bikin konten Youtube. Ini mas nanti masuk konten saya. Saya mau tanya boleh mas? Gini mas, di antara Israel dan negara Malaysia, negara manakah kira-kira yang cocok jadi kawan negara Indonesia? Antara Israel dan Malaysia? Oh iya, Malaysia. Malaysia kenapa mas? Ada beberapa. Dan Malaysia lah deket lah mas. Deket dengan Indonesia. Lagi? Kalau Indonesia, kalau bisa kerjasama dekat sama Malaysia. Sama Malaysia ya. Oke, saya lanjut jalan-jalan mas ya. Siap. Mari mas. Yuk, berarti. Jadi, di minggu pagi, di hari minggu gitu ya, apalagi minggu pagi, suasana jalan itu sangat wenang. Tidak terlalu ramai, bahkan ya cenderung sepi dari kendaraan. Karena orang tidak berangkat kerja ya. Orang pada libur, pada cuti kerja, begitu. Dan lebih memilih olahraga pagi, jogging, running, begitulah ya. Olahraga. Agar kondisi badan tetap fit dan sehat. Apalagi yang sudah berusia, banyak-banyaklah jogging gitu. Biar tubuh menjadi sehat. Kampung di mana saya tinggal di Malang ini memang beginilah kondisinya gitu ya. Ini kampung tidak jauh dari kota, sehingga kebersihannya itu cukup terjaga. Dan persekitaran itu masih terlihat rapi. Boleh Anda lihat ya. Ini trotoar. Trotoar itu adalah sisi tepi jalan. Dari jalan, dari jalan ke rumah itu, kebangunan itu ada jaraknya yang lumayan jauh begitu. Jadi tidak begitu berdekatan. Sehingga nampak sangat terlihat rapi. Pagi, Pak. Boleh tanya, Pak? Iya. Saya bikin konten Youtube, Pak. Iya. Mau nanya-nanya boleh? Bukan, Pak. Karena ini, Pak. Di antara negara Israel dan Malaysia, negara mana sih, Pak, yang cocok untuk berkawan dengan Indonesia? Menurut, Pak. Jelas Malaysia, Pak. Jelas Malaysia. Jelas Malaysia. Kenapa, Pak? Ya, kita sesama muslim, Israel kan, non-muslim juga. Itu agresi ke Palestina. Agresi ke Palestina, gitu ya. Kita mayoritas kan muslim. Itu juga mendukung muslim, Pak. Jadi, memang cocoknya Indonesia berkawan dengan Malaysia. Karena sesama... Jika satu muslim, juga satu rumpun. Satu rumpun, ya. Oke. Ada lagi, Pak? Ya, sepengetan saya itu saya tidak ada. Oh, iya. Makasih, Pak, ya. Mari, Pak. Sejauh ini, mereka bilang, mengatakan bahwa Indonesia lebih cocok berkawan dengan Malaysia daripada Israel. Karena dikata sama-sama banyak muslim. Ini dari mana? Olahraga. Jalan-jalan. Mau tanya bentar, boleh? Ini buat konten YouTube. Ya. Gini. Adik masih sekolah? Sekolah apa sekarang? SMP. SMP. Udah normal, ya? Belum. Cuma anak Israel-anak. Oh, gitu. Gini. Saya mau tanya, nih. Tahu negara Israel, kan? Tahu Malaysia? Nah, pertanyaan saya adalah... Bang Tujab, dong, sini. Indonesia lebih cocok berkawan dengan negara mana, sih? Di antara Malaysia dan Israel? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Tidak tahu? Malaysia. Oh, dengan Malaysia. Kenapa? Dengan apa, ya? Pas tadi alasannya, dong. Kenapa harus berkawan dengan Malaysia, gitu? Kenapa untuk menggakai dengan Israel? Susah jelasinnya. Susah jelasinnya, ya? Oke. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih, ya. Iya. Budak-budak SMP, sekolah menengah pertama, SMP itu adalah tingkatan sekolah setelah selah dasar, gitu. Mungkin dia tahu, gitu, ya. Mau jawab apa. Cuma dia bingung mau jawabnya. Ngomongnya dia bingung, begitu. Oke. Saya sukanya di sini, tuh, kalau suasana pagi, ya. Apalagi hari Minggu, tuh tenang. Tentram. Terus banyak orang olahraga. Ini kan saya ada siang, gitu, ya. Makanya orang olahraga sudah agak sepi. Tadi biasanya kalau Rami tuh pukul 6 atau pukul setengah 6, gitu, ya. Permisi, Pak. Lagi apa, Pak? Lagi. Oh. Ini saya bikin konten YouTube boleh, Pak? Mau nanya-nanya? Iya. Gini, Pak. Tahu negara Israel dan Malaysia kan pasti? Iya. Saya mau tanya. Di antara dua negara tersebut, Malaysia atau apa? Malaysia dan Israel, Indonesia ini lebih cocok berkawan dengan negara mana, Pak? Saya sih. Ya, kalau lihat kulturnya, sih. Kita lebih berkawan dengan Malaysia. Lebih enak berkawan dengan Malaysia, Pak, ya. Dari segi kultur. Lagi, Pak, barangkali? Ada lagi? Iya. Saya kira ya mungkin. Rumpunnya sama, gitu, ya. Satu rumpun. Saya kira itu, Pak. Kenapa kok tidak dengan Israel, Pak? Mana ya? Dari, ya itu tadi. Kita banyak perbedaan, sih, wang. Banyak perbedaan dengan Israel. Banyak perbedaan. Dari segi kultur budayanya juga berbeda. Terus dari segi sistem kenegaraannya juga berbeda. Apalagi dari segi agama, gitu, ya. Betul. Oke, terima kasih, Pak, ya. Ini, Pak, lucu-lucu aja, Pak. Iya, maksudku. Oke, mari. Terima kasih. Biasanya, katanya, disini banyak sekali budak-budak mahasiswa, gitu, ya. Banyak sekali mahasiswa, tapi karena berhubung di Indonesia, belum masuk perkuliahan karena efek COVID-19 ini. Makanya, mahasiswa pada pulang kampung dan belum balik lagi ke Malang, gitu. Tuh, ada orang bersepeda. Oh, iya, jalan ini adalah laluan saya ketika saya tiap hari berniaga, gitu, ya. Jadi, saya angkat-angkat barang pakai motor, gitu. Dan saya jualnya di depan sana. Di depan ada pertiga anak. Saya di dekat sana. Ini masjid, guys. Masjid di mana saya selat Jumat di sini. Di sini masih sama untuk selat Jumat itu masih baga jarak, satu meteran, begitu, dan pakai masker. Anda memasuki kawasan wajib masker. Stop penyebaran COVID-19. Jadi, ini masjidnya lengkap, guys. Masjid Nurtaqwa, Jalan Bunga Dewan Daru, 58 Malang. Ada tip PPQ dan bimbel basis klinik kesehatan. Ada klinik kesehatannya juga. Ada kooperasi, ada biro pembinaan mu'alaf, dan pusat penjidikan dan pelatihan. Parkir masuk. Saya yang ke sana menyamperi tukang kerupuk, penjual kerupuk, gitu, ya. Iya, kerupuk ini jarang orang Malaysia makan, loh. Sebetulnya kerupuk jenis ini sangat enak dimakan dengan nasi. Permisi, Pak. Lagi jualan, Pak? Iya. Pak, boleh tanya-tanya nggak? Ini, Pak. Saya mau tanya, di antara Israel, negara Israel, dan Malaysia, gitu, Indonesia ini lebih cocok berkawan dengan negara mana, Pak? Dengan Malaysia. Dengan Malaysia, ya? Kenapa, Pak? Bahkan, Israel kan kayak gitu. Israel kayak gitu, ya. Kalau Malaysia? Kalau Malaysia kan sama-sama muslimnya. Sama-sama muslimnya, gitu, ya. Terus, kalau Israel kenapa, Pak? Begitu, kenapa? Kan sudah pada tahu. Sudah pada tahu, ya, gitu, ya. Oke. Ada lagi, Pak? Apa. Oke. Ini sampai jam berapa di sini, Pak? Sampai sampai jam 7. Oh, gitu. Iya, makasih, Pak, ya. Moga laris, Pak. Amin. Oh, ya, kalau di sini itu pagi-pagi memang banyak yang jualan, gitu, ya. Tapi belum buka lagi. Nanti mungkin dalam pukul 8, gitu, sudah pada buka. Kalau pagi-pagi, kebanyakan di sini yang jual adalah jajanan, kue-kue, dan aneka macam minuman, gitu, ya. Pagi-pagi yang jual makanan di sini mungkin untuk kawasan-kawasan di sini, nih, baru saya mungkin, ya. Dan saya nggak tahu di, nggak tahu lagi, ya. Kalau pagi-pagi betul yang jual makanan cuma saya, kayaknya. Scoopy, motor Scoopy. Motornya para anak muda, begitu. Oh, ada kucing. Halo. Gak mau dia. Mumpus. Sudah makan? Sudah makan? Saya nggak bawa makanan, bos. Sudah. Itu ibu jualan sayur-sayur sebelah sana. Dia pukul 5 sudah standby di situ. Sendirian yang jaga ibu-ibu gitu, ya. Saya juga sering beli sayur-sayur di sana. Di ibu-ibu ini. Ibu. Oh iya, ini saya sudah arah jalan pulang, begitu, ya. Ini situasinya seperti ini. Tapi ini kabel, ya, ya. Seandainya kabel ini ditanam di bawah, mungkin lebih elok lagi, gitu. Perlu sih, mbak. Bolehkan, gue sebentar. Saya bikin konten lucu-lucuan, nih. Oh, keren. Mau tanya, mbak. Tahu Israel, kan, ya? Iya. Malaysia? Iya. Saya mau tanya, di antara Malaysia dan Israel lebih cocok negara mana sih untuk dijadikan kawan dekat dengan Indonesia? Kan itu perlu opini pribadi. Dari saya mungkin Malaysia. Kenapa? Karena mungkin, karena ya kan, apa ya, yang pertama kita kan juga kayak kerabat. Juga banyak culture yang agak sama, gitu. Nah, yang dijadikan sahabat, mungkin dengan hal itu, kita bisa kayak improvisasi culture-culture yang ada terlebih dahulu. Oh, gitu. Jadi, lebih kepada culture yang banyak sama, gitu. Lagi, mbak, kenapa tidak dengan Israel? Mungkin kalau itu tidak ada alasan bagi saya. Karena mungkin ada, apa ya, poin lebih yang, apa ya, yang mungkin saya juga belum tahu, gitu. Jadi, kalau dari saya mungkin dari Malaysia terlebih dahulu. Oke. Terima kasih, mbak, ya. Silahkan dilanjut. Terima kasih. Bapak, penjual kue leker yang sering saya sapa, gitu ya, kalau saya lewat di depannya. Baru buka, pak? Baru buka. Baru buka, ya. Kue leker. Ini saya jalan-jalan, pak. Biasanya kan jualan. Pak, boleh nanya-nanya, pak? Boleh. Ini kan bikin konten, pak. Bapak pasti tahu Israel kan, ya? Malaysia juga tahu. Saya mau nanya, ini kalau disuruh milih sebagai kawan-kawan dekat Indonesia, negara mana yang cocok, pak? Antara Malaysia dan Israel? Ya, katanya saya, ya, Malaysia lah. Malaysia, ya? Kenapa, pak? Kenapa? Menurutu, pak sendiri? Kalau halusin diri itu, ya, kan, pekerjaan orang-orang itu kan tempatnya ada Malaysia, kan? Malaysia lebih banyak kerja Malaysia, gitu ya. Lagi, pak? Tidak ada lagi? Tidak ada. Oke. Terima kasih, pak, ya. Sampai, sampai. Cepat laku, pak, ya. Ya, begitulah jawaban mereka, ya. Ketika ditanya, pilih negara mana antara Malaysia dan Indonesia untuk berkawan baik dengan Indonesia. Jadi, 100 persen mereka menjawab, lebih cocok Indonesia berkawan baik dengan Malaysia. Karena, kata mereka, kenapa lebih baik berkawan dekat dengan Malaysia? Karena dari segi culture, dari segi budaya, memang banyak kesamaan dan satu rumpun dan sama-sama beragama Islam. Mayoritas, begitu ya. Kemudian, juga, karena orang Indonesia banyak yang kerja di Malaysia, begitu. Kemudian, tadi ada anak dua, ada budak-budak sekolah, SMP, yang bingung mau jawab apa, begitu. Alasannya, tapi mereka juga jawab, lebih baik berkawan dekat dengan Malaysia, begitu. Oke. Saya sudah mau sampai rumah, begitu. Dan saya akan tutup konten pada kali ini. Dan saya juga sudah agak berkeringat sedikit, begitu ya. Meskipun cuma jalan-jalan, tidak lari, begitu. Oke, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya pada pagi ini. Sebelum saya tutup konten ini, saya ingin mengucapkan, mohon maaf apabila selama pembuatan konten ada kata-kata yang tidak elok dan tidak berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup pula, saya mau berpesan kepada Anda untuk subscribe channel ini, like dan share, serta komen di bawah ya. Oke. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.